Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Barul Ulung Satu-satunya ekstra kulikuler kerohanian Islam yang ada di SMA Negeri 5 Jember Dalam membangun remaja-remaja milenial untuk membentuk pribadi yang religius Dalam meningkatkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia Hablumin Allah dan Hablumin Anas Remas Barul Ulung, salah satu organisasi yang berada langsung dalam naungan sekolah Seperti OSIS dan Pramuka Dalam menjalankan kegiatannya, kami tidak lepas dari Uhuwa Islamiyah Dan di silaturahmi yang cukup kuat menjadikan salah satu tujuan organisasi kami tercapai Kegiatan rutin dalam pertemuan setiap minggunya kami ada untuk kalian Di antaranya mentoring, tilawatul Quran, dan seni hadirah Dan setiap bulannya kita mengadakan roti balatos Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tadi, fasilitas yang kami berikan juga tidak main-main Salah satunya, kertas angin yang tidak bikin masuk angin Dan tentunya tidak bikin gerah kalian lho Dan tentunya masih banyak lagi fasilitas yang lainnya Ingin tahu lebih dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Ayo bergabung bersama kami Selain kegiatan-kegiatan tadi Remas Bahru Ulum hadir untuk warga sekolah Yaitu dalam memperingati hari-hari besar Islam Seperti Yusraq Mi'raq, Walid Nabi Muhammad Dan penyembelian hewan kurban saat hari raya Idul Ladha Saat acara ini, kalian dapat daging kurban lho Pengalaman dapat, daging pun juga Kalian bersama kami, banyak pengalaman yang akan kalian dapatkan Hari gini masih tidak lancar membaca Al-Quran Apa kata dunia, malu tahu sama doi Ups, Allah maksudnya Tambah pengalaman organisasi Memperdalam ilmu agama Ingin lancar membaca Al-Quran Dan seru-seruan bareng kita Semuanya dapat terjawab dengan Ayo bergabung di keluarga kami Dengan daftarkan diri kalian di Remas Bahru Ulum SMA Negeri Majumber Siap-siap seru-seruan bareng kita Untuk info selengkapnya, follow Instagram At Remas underscore semalam Terima kasih telah menonton! 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 Pilar-pilar bangsa Rubah main set kalian Raih prestasi Di masa depan mencerah Mari bergabung dengan kami Pasti berada Depan jauh Ambalan Pandawa Sri Kandi Ambalan Pandawa Sri Kandi Merupakan salah satu kegiatan Ekstra kurikuler pramuka Yang berada di SMA Negeri 5 Jember Dinamakan Ambalan Pandawa Sri Kandi Karena diambil dari bagian Kisah Mahabharata Untuk Pandawa sendiri Sangat identik dengan angka 5 Yang digambarkan dengan 5 orang saudara pemberani Pada kisah Mahabharata Sedangkan untuk Sri Kandi sendiri Menggambarkan seorang perempuan yang tegas Kuat dan mandiri Sehingga dapat dicontoh oleh para perempuan Di masa sekarang ini Dalam Ambalan Pandawa Sri Kandi Kami seringkali melakukan Banyak sekali kegiatan yang bermanfaat Baik di sekolah Maupun di luar sekolah Seperti kegiatan PBB Yel-Yel Menjelajah Kemah Pendidikan Karakter Serta kegiatan Bakti Gotong Royong Dalam Festival Wira Karya Kampung Kelir Pramuka Selain itu Kami juga aktif dalam mengikuti Kegiatan perlombaan Seperti Jota Joti PP3 Lombang Pramuka Penegak Prestasi Toka Tegak Dan lain-lain Terima kasih telah menonton! 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 Hai adik-adik siswa baru Sementri Majumat Kami dari ekskul jurnalis Ciksmala Ingin mengajak kalian bergabung dengan ekskul kami Ekskul jurnalis kami bernama Kreatif Yaitu singkatan dari Kreatif Anak Jurnalis Visi dan misi organisasi kami Yaitu Visi, menjadikan ekskul jurnalistik yang menambahkan ketahuan dan kekreatifan Di bidang jurnalistik seperti kegiatan fotografi, reporter, menulis artikel, dan lain-lain Misi, yang pertama, menjadikan ekskul jurnalistik sebagai ekskul sampai serius tetapi menyenangkan Yang kedua, menjadikan ekskul jurnalistik sebagai wadah pengembangan, kreativitas, menanbakan dalam bidang jurnalistik Di sini kalian dapat mengembangkan bakat kalian dalam bidang jurnalistik Di jurnalistik malah terdapat beberapa bidang yaitu Fotografer, videografer, editing, reporter, dan kreator Di sini kalian tidak perlu khawatir karena akan dibimbing oleh kakak yang ahli dalam bidang jurnalistik Sehingga kalian akan mengasah dan mengembangkan bakat kalian Kalian akan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan semala di dalam sekolah maupun di luar sekolah Di jurnalistik, kami seringkali mengerjakan tugas di tempat lain, di luar sekolah Agar pengerjaan tugas lebih santai dan juga melatih kerjasama di antara anggota Mari bergabung dengan Ekskul Jurnalistik SMA di Macember kami Dan kembangkan bakatmu dan raih apa yang kamu inginkan Salam Krealis, kreativ anak jurnalist PISALIA adalah organisasi pecinta alam siswa-siswi SMA Negeri Lima Jurnal Yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 1995 Organisasi ini bergerak pada bidang world climbing, grappling, survival, kemanusiaan dan masih banyak lagi bidang lainnya Terima kasih telah menonton! Mendaki gunung merupakan bonus yang mengajarkan tentang sikap, ego, kebersamaan, semangat dan keyakinan Persaudaraan, petualangan, pengalaman akan kalian dapatkan jika bergabung bersama kami Alam menyimpan banyak kejutan untuk siapapun yang mencintainya Bagi kalian yang suka mengeksplor ke aneka ragaman alam yang luar biasa Mari bergabung bersama kami PISALIA Halo teman-teman Nama saya Anderson Selamat datang di Demonstrasi Inggris Tidak ada, teman-teman, aku juga bisa pakai bahasa Indonesia lho Jadi, Mr. Anderson, apa yang adalah Inggris Forum? Inggris Forum merupakan ekstra kulikuler yang melatih minat bahasa Inggris siswa Guys, kalian bisa mengasah minat bahasa Inggris kalian atau mencari ilmu baru Tidak perlu takut belajar bahasa Inggris, karena Inggris itu super duper f**k Eh, sudah habis? Belum Guys, Inggris Forum terdapat 3 divisi Jadi kepo kan? Let's go! Public speaking Divisi yang membantu murid untuk lebih percaya diri dalam hal komunikasi di depan umum Kalian akan berpidato, bercerita, maupun menjadi MC di depan Banyak orang tentu gunakan bahasa Inggris Keren bukan? Bisa jadi bule seguan nih Iya, iya, iya Debate Divisi yang mana pro dan kontra saling beradu argumen There are two teams, each team consists of two members So guys, let's checkmate the enemy by using your argument Olimpied Divisi yang lebih memperdalam bahasa Inggris secara materi yang terstruktur Kalian juga akan berlatih mengerjakan soal-soal, karena akan mempermudah kalian mengikuti Olimpiade Guys, we also have many agenda Save it and English for me back That invite many schools to join the competition Di kelas senior dan junior Program untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman Ajan salam Memperkenalkan istirahat kurangi antara anggota Inggris for me Guys, you also join ISJF English Tournament Yang diselenggarakan oleh Peace Corps US Dan berbagai nomor lain Gak sama pengen itu Yuk, join sekarang Terima kasih telah menonton! Teater melakukan latihan rutin di sekolah, di luar, maupun latihan bersama dengan sekolah lain Kalian akan mendapatkan ilmu baru dan dapat mengembangkan bakat kalian di sini Tak hanya itu, kami juga hadir dalam kegiatan-kegiatan besar Dan menambah pengalaman dalam berbagai lemah Tolong! Jangan-jangan lupa juga akan kami Halo Tunggu apa lagi, bergabunglah bersama kami Untuk pengalaman yang lebih luas, pertemanan yang mengasihkan, have fun Dan tentunya kalian akan mendapatkan keluarga yang baru disini Teater Pandawa Salam Budaya Halo semua, selamat datang di Ekstra Kulikuler Basket SMA Negeri 5 Jember Ekstra Kulikuler ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu Hari Rabu pukul 15.30 atau pulang sekolah Dan saat hari Sabtu, kita latihan di pagi hari yaitu pukul 6.30 sampai dengan pukul 10 pagi Tidak hanya latihan di sekolah saja, tapi kita juga ada latihan di luar sekolah Dengan tujuan supaya kita tidak jenuh dengan lingkungan yang ada di sekolah Selain itu, tiap bulannya kita mengadakan sepading dengan tujuan Menjalin selatu rahmi antar tim dan untuk mengenal antar sesama tim yang lain Dan selain itu, kita juga mengikuti beberapa turnamen yang diadakan oleh Kabupaten Jember Terima kasih Selamat bergabung dengan tim basket semala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang di SMA Negeri 5 Jember Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang KIR SMA Negeri 5 Jember Dari namanya sendiri, KIR, Karya Ilmiah Remaja Nah, kegiatan kami di sini yaitu belajar bagaimana membuat karya ilmiah yang baik dan benar Jadi, di dalam eskul ini, sifatnya terbuka banget buat teman-teman semua Yang mau meluangkan ide-idenya, yang mau meluangkan ilmu-ilmunya Dan yang mau meluangkan kreatifitasnya, tepat banget untuk masuk di eskul KIR ini Kalau kegiatan rutin KIR, biasanya kapan? Pada umumnya, kegiatan rutin KIR ada tiga menurut waktunya Yakni, mingguan, yaitu melakukan percobaan atau praktikum, materi sains, rapat mingguan atau rapat pengurus Kemudian, untuk bulanannya, KIR melakukan pertemuan dengan para alumni Melakukan silaturahmi dengan KIR sekolah lain atau melakukan kunjungan ilmiah Dan, khusus untuk tahunannya, KIR melakukan penyeleksian, rapat kleno KIR, dan pergantian pengurus KIR SMA Negeri 5 Jember Kenapa sih, Kak, kita harus milih eskul KIR? Alasan kenapa kalian harus milih eskul KIR yang pertama Karena di eskul KIR ini, gak cuma bikin laporan sama penelitian aja Tapi, kita tuh lebih banyak untuk sharing-sharing Menemukan sebuah ide yang cocok untuk dijadikan sebuah karya Jangan lupa ya, dipilih eskul KIRnya Ditunggu kedatangannya ya teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh